Oke teman-teman semuanya, kali ini kita sedang berada di perkebunan kita, kebun seledri. Nah ini seledrinya, tuh lihat, tuh ini seledrinya. Seperti yang kita ketahui, puasanya di pasar harganya sedang melambung tinggi. Dan banyak yang mengeluhkan orang-orang yang pergi ke pasar, puasanya seledri agak langka. Maka dari itu harganya melambung tinggi, karena memang ini guys belum panen tuh, banyak tuh. Tuh ke belakang, ke sana, banyak tuh ke sana. Jadi selain mteh, juga ada seledri, nanti ada kebun kentang, kentang potato. Enak gitu guys kentangnya. Ini mantap, lihatin disini dong atau bro. Lihat, deketin atas disini. Wah, tuh seledrinya. Kesana. Nah, jadi banyak ibu-ibu atau di pasar harga seledri lagi melambung tinggi. Memang dana langka, susah dicari. Lagi mahal, barangnya susah didapat. Karena memang ini belum panen, teman-teman. Hehehe, bentar lagi kita panen ya. Doain mudah-mudahan, doakan mudah-mudahan sebentar lagi kita bakal panen. Sebentar lagi sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi mantap bisa berbagi THR. Tuh, lihat. Jadi kita bakal ke renovasi ini, teman-teman. Ya, kita saksikan. Kita bakal melihat perkebunan dan yang lain-lainnya. Nah, lihat. Yo. Begitu, teman-teman. Tuh, kuncennya. Tuh, 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 kuncen. Nah, itu kuncen. Tapi ini bukan kuncen, teman-teman. Jadi kuncen sekaligus juga, apa namanya, imam masjid Rauwe. Ini memang malu-malu. Lihat, tuh, malu-malu. Malu-malu masuk kameranya. Jangan lupa takut yang wawancara aja, guys. Leo yang tahu semuanya, ya. Master. Sarjana pertanian, tuh. Sarjana pertanian. Memperawe semuanya jabatan diambil. Nah, ini pohon gambu. Yang biasa tempat kita bikin konten pull up. Namun saya sudah lama tidak bikin konten. Olah agak karena memang lagi ops. Tuh, banyak jambu ini juga, ya. Nah, nah, nah. Jadi, biasa pull up di sini kan ada. Tuh, mantap. Ini mantap juga jambunya. Sedi juga ada saberawit, kayaknya. Nah, ini juga. Belum tertanamkan, ya. Sebanyak benih-benihnya. Mari segini, bro. Lumayan lah. Kita menanam seledrinya. Kurang lebih, udah hektaran lah, ya. Satu hektare lebih tanah. Mungkin dua hektare lebih. Nah, terus. Nanti kita bakal ngecek juga kebun entehnya. Nah, kebun enteh. Kemarin udah kebun enteh. Cuma sekarang yang lagi rame, memang di dunia petani. Petani itu seledri. Seledri yang lagi rame. Mungkin kita menanam seledri sudah lama, ya. Ramai kembali. Dan sekarang, seperti diketahui di pasar, harganya yang melembung tinggi dan agak sulit, ya. Karena memang belum panen, guys. Nanti kita bakal panen. Huh. Bisa apalaginya? Ini, ini. Mantap. Ya, kurang lebih begitu lah, ya, teman-teman semuanya. Di vlog kita kali ini mengontrol seledri. Nanti kita bakal berbincang-bincang. Selebihnya mengenai tentang pertanian, perkebunan, seledri, dan enteh. Juga kentang. Bersama dengan penjaganya di sini. Beliau itu sarjana ahli pertanian. Jago, guys. Menanam apapun bisa. Sudah hatam dengan dunia perkebunan. Terus, perkebunan, pertanian. Nanti kita juga bakal enteh. Berbincang-bincang bagaimana cara menanam enteh. Apa saja yang perlu dilakukan, dirawat. Untuk menemukan enteh. Terus juga nanti kita bakal kentang. Namun kalau kentang itu di lahan yang berbeda. Agak sedikit jauh di sini. Mungkin sekitaran, ya, itungan jam lah ya. Terus juga tempatnya yang terjal. Apalagi sekarang musim hujan. Nah, kurang lebih begitu lah, teman-teman. Kita bakal menginap di kebun. Sudah, teman-teman. Mungkin itu hanya sekilas vlog. Vlog singkat mengenai sidak mengontrol kebun serai diri yang sebentar lagi mau panen. Karena memang saya dapat kabar dari ini. Yang harganya melambung. Dan agak sulit dicari. Nanti kita lihat ya. Semoga panennya berhasil. Tidak ada kendala apapun. Tidak gagal panen. Sukses panennya dan yang lain-lain. Kita berbagi THR. Dan sampai jumpa di next vlog selanjutnya. Kita bakal kemana? Ngebuburit. Di vlog Ramadan kali ini. Tentunya bakal ada vlog-vlog menarik di konten-konten berikut. Nantikan saja. Bye-bye.